Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Nur Jaya kesempatan hari ini saya mau berbagi tutorial kepada teman-teman Bagaimana cara membuat alat terjenger manual ini sudah ada terjenger otomatis namun saya mau bikin alat terjenger manual dengan alat-alat yang seadanya ya teman-teman ini saya manfaatkan dari barang-barang bekas langsung saja apa saja yang saya lakukan silahkan simak saja judulnya berikut ini ya teman-teman langsung saja alat-alat yang dibutuhkan ada as motor ini saya gunakan as motor kemudian pipa shockbacker yang sudah saya lubangi ujungnya pakai ukuran bau 12 kalau enggak salah setelah itu kita bikin coakan untuk menempatkan as yang sudah saya menggendongkan letter U seperti itu ya teman-teman nanti tujuannya adalah untuk mencantol ke bagian palang-palang pelek nah seperti ini kemudian saya panaskan ini supaya nanti bisa pipih mau dibikin tempat cantolan buat lubang baut ya seperti ini namun ini saya salah untuk melu memanasinya ya game atau untuk menggepengkan seperti ini ya teman-teman harusnya enggak seperti ini arahnya nah ini saya panaskan mudah saya titik setelah gepeng mudah saya bor dengan mata 12 kalau nggak salah ya Nah seperti ini nah ini karena ini masih salah arahnya bukan ke belakang seperti ini ini leternya ya harusnya ke samping kiri atau kanan ya teman-teman namun ini sudah nanti saya perbaiki arahnya enggak seperti ini jika teman-teman mau bikin ya ini untuk buat referensi saja buat teman-teman ini saya bikin celah pakai spidol nanti saya gerinda buat menempatkan kancing snipping ya oke seperti itu ya teman-teman cara bikin ala terunya nanti teman-teman untuk menggepenginya jangan seperti itu ya karena itu salah nanti saya bikin buat pipanya ini untuk alat yang untuk menjebloskan ini dari bekas ke gagang palu ya ini saya potong karena pas banget diameter tengahnya untuk masuk ke pipa besok dan ini alat untuk yang menjebloskan ini enggak tahu dari alat apa ya seperti ini sudah ada seperti ini saya saya manfaatkan teman-teman kayaknya ini buat menjungkil ke tanahnya ini ya saya potong kemudian saya bengkokkan seperti ini untuk menjebloskan nantinya kemudian saya tandai seperti ini saya bikin lakukan ya nanti untuk disatukan dengan pipa nah pipa ini teman-teman untuk dimasukkan ke shockpacker nantinya ya kita sambungkan dengan last seperti ini motor untuk penyambungan yang kuat seperti ini ya teman-teman nanti karena untuk menjebloskan hilban ini dan untuk ukurannya di kira-kira saja ya teman-teman silakan teman-teman di lihat saja dalam video karena saya juga tidak mengukur pakai perkiraan saja kemudian saya lubangi bagian pipa yang buat mainnya ini nanti buat pengancing dikasih bau 12 namun ini bautnya saya bikin kayak semacam celah nanti di pipanya ya supaya tidak geser-geser nah ini yang sudah saya betulkan teman-teman perhatikan jadi arahnya itu ke kanan samping atau ke kiri nah seperti ini tidak seperti hafal video itu mearahnya ke belakang ya untuk lakukannya nah seperti ini yang benar seperti ini teman-teman nah ini karena belum saya kancing baut setelan di untuk penjeblos itu maka masih bisa mutar-mutar untuk pipanya teman-teman nanti dibikin real ya supaya tidak bisa mutar-mutar tersendiri seperti itu teman-teman di akhir video silakan teman-teman perhatikan ya nanti ada yang itu sudah di finishing sudah di cat nah ini untuk saya mencoba ini masih mentah ya teman-teman belum penyempurnaan belum saya cat nah ini sangat mudah sekali untuk menjebloskan ban yang ban besar ya ini karena adanya ban kecil saya contohkan waktu itu nah ini untuk ban besar ya untuk ban 12 ini yang sudah di finishing sudah saya cat ya saya nanti di video-video yang lain juga banyak teman-teman silakan di cek teman-teman ya itu nah ini teman-teman ini yang sudah jadi teman-teman semoga sedikit video ini bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati